Intro Teman-teman, gue ada konten baru Yaitu, gue mau menyambangi toko-toko musik Khususnya gitar Untuk hari ini, gue mau ke Vintage Music Store Ketemu sama Mas Aji, si ownernya Gue akan ngobrol banyak dengan beliau Dan yang paling penting tentunya Ada gitar apa yang menarik Dan nanti bisa gue share Terutama, share linksnya ya Nanti gue mainin gitar itu Ikuti terus videonya Jangan di skip Tonton terus Nah, sekarang gue udah sampai Di markas Markasnya Vintage Music Store itu ada si Mas Aji Halo Mas Halo Masuk, masuk Teman-teman, gue ada sampai di Vintage Music Store Sekali gue bilangin Di markasnya Dan disini gue ada bersama dengan Ownernya Mas Aji Mas Aji Ya Mas Teman-teman yang memang tertarik Barang-barang vintage Itu tuh Memang disini Tempatnya Disini ada drum juga Kalau di dalam Bass Semuanya Barang rongsok Rongsok tapi Tapi bernilai Sangat bernilai malah Itu yang makanya aku tertarik Mas Untuk ini Mas Aji Jadi kesimukannya sekarang Iya, gini aja mas Di rumah aja Menunggu customer lebih tepatnya Sampai nyari-nyari Sampai mencari barang-barang antik gitu Barang-barang antik Oke Boleh tau gak Mas Diceritakan Kenapa sih ter Apa namanya ya Awalnya gitu Untuk memulai Bisnis ini Kenapa ya awalnya Karena mungkin karena seneng aja sih Awalnya seneng Emang seneng barang vintage kan Barang-barang lama Terus dan Kebetulan mungkin karena Modal yang pas-pasan juga kan Pengen beli barang yang baru-baru Gak ada duit Jadi terpaksa belinya yang Gini-gini Tapi gini ya Maksudnya Untuk beberapa Orang Termasuk aku pribadi juga Bukan masalah Vintage itu Enggak 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 modern gitu Atau Apa ya Kadang-kadang memang ada sesuatu yang kita cari Bukan cuma antiknya Ya kan Misalnya kalau gitar kan ada kebutuhan Sound juga Yang memang harus pakai gitar vintage ini Ya kan Kayak misalnya lagu juga Lagu-lagu yang sekarang juga Kan tidak semuanya Oh ini harus pakai gitar yang Keluaran baru gitu Memang harus ada didapat Jadi kayaknya harus pakai gitar tahun ini Gitu Dan memang Disini itu tempatnya Reseknya begitu sih Reseknya begitu Dan kadang Satu resek satu memang dicari Makanya beruntung sebenarnya Ada Vintage Music Store yang memang Kerjaannya Berburu barang-barang itu Dan Mencoba memfasilitasi Orang-orang yang memang Membutuhkan ya Membutuhkan barang-barang vintage Bukan cuma gitar disini Bahkan ada piano juga tadi Ada Piano yang Gram Banyak juga Bass gitu Sampian lu mau mulai merintis ini Apa itu? Sebenarnya dari tahun 2000 awal tuh aku udah Udah mulai Hobi Berawal dari Berawal dari Seneng kan Tapi udah mulai jualan juga Tahun 2000 awal tuh Udah mulai jualan yang Vintage-Vintage Bahkan Tahun 2000 Berapa ya kalau masa? 2004 kalau gak salah ya 2002 apa 2004 tuh Eros udah pernah ke Udah pernah beli gitar juga dari aku Oh luar biasa Cuma Ya Aku dulu masih di kampung mas Masih di Maghlan Dan emang Belum jadi Belum konsen Cuma disini aja kan Dulu masih Masih serabutan kan Kerjaan kan Oh iya Jadi Sebagai informasi Mas Haji ini sebenarnya Udah malang merintang juga Di dunia Industri musik ya Walaupun Tidak mungkin sebagai Tidak sebagai Performernya langsung ya Tapi sebagai orang Di belakang layar lah Udah kemana-mana Beliau ini Pongnya Top bener Sekarang nih mas Sekarang yang menjadi Menurut mas Haji itu Terutama gitar dulu lah Kita gak mau gitar dulu Gitar apa yang memang Benar-benar unik Dan Ya mungkin teman-teman Yang nonton ini Juga bahkan Belum melihat Belum tahu Mungkin ya Ada gitar Seperti ini Misalnya Ada misalnya Merek Fender Slato Kaster Kita tahunya Hextokan Ternyata Disini tuh ada Bahkan Gue sendiri aja Baru lihat Sebenarnya Ada Fender yang Seperti ini Itu tahun berapa Mas ada Fender apa namanya Nanti kita lihat Oh kalau yang itu Fender Maverick Itu tahun 1966 Dan Kalau gak salah Cuma diproduksi 400-600 unit Di kisaran Di dunia Di sekitar Tahun 66-69 Cuma diproduksi 46-69 Cuma diproduksi Kisaran Di bawah 600 unit Nah pertanyaan Ini pasti menarik Pasti juga Temen-temen pengen tau Mas Haji tuh Mendapatkannya Gimana sih caranya Udah tau kan Itu barang yang Sebenarnya Mungkin ya Buat-buat kolektor Terutama Udah paling diburu Nah sementara Ini Mas Haji itu kan Berburunya Bahkan ini Istilahnya Diperdagangkan lagi Bahasanya Seperti itu Bagi yang berminat Kalau mau tanya harga Jangan ke saya Langsung aja Nanti ada semua Alamatnya Kontaknya Cari IG-nya juga ada Vintage Music Store Langsung ke sana Bagi Bagi yang tertarik Karena harusnya sih tertarik Orang ini salah satu tempat Favorit gue juga Kalau misalnya dari rumah Pengen nyantai Kesini Pengen lihat barang-barang Nyobain gitar-gitarnya Ya kesini Ya pada akhirnya Kalau memang berjodoh Adalah satu dua Jadi memang Memang banyak banget sih Disini itu juga Kalau misalnya Dilihat tuh Ada Gibson Yang aneh Bahkan ada Vendor Stratocaster Harley Davidson Itu Harley Davidson Kalau secara Mungkin secara nominal Pasar randy itu Yang ada disini Paling mahal sih Itu sih Yang sekarang Paling mahal itu ya Kalau Kalau ngomongin Angka ya Paling nominal Kalau Kita lihat Di pasaran dunia Aku cek-cek Di itu Kisaran 50 ribu Di dunia US USD USD 700-an lah Jual ginjal Jual ginjal Nah Cuma bukan vintage Cuma itu kan Istilahnya Emang limited Sangat limited Bahkan ya Cuma diproduksi 120 Kalau misalnya 120 Nah itu tadi Belum terjawab Mas Yaji itu Mendapatkannya gimana Apa memang Semedih dulu Nah Itu dia Apa nyari wangsit Barang-barang Apa gimana Mas Aku juga gak ngerti Mas Tiba-tiba Ada aja sih Orang yang nawarin Padahal belum kenal juga Mungkin Oh mungkin Karena mudah Karena mungkin Apa ya Brand Apa Imagenya Udah terbentuk vintage Jadi orang udah tahu Kemana nih Buat nawarin Padahal Temen-temen Seller yang lain juga Kadang ada aja sih Barang vintage Cuma mereka mungkin Gak konsen di vintage Jadi barang vintage Cuma sesekali Lewat Kalau aku kan Emang Aku udah Komit buat Konsisten di vintage Meskipun kadang Ada barang-barang baru Yang masuk Cuma tetep Itunya di Konsennya di vintage Jadi Ini sebagai informasi Mas Yaji Ini Saking hobinya vintage Dulu Sampai Ini misalnya Kita berkunjung Dibiginin kopi Kudapannya pun vintage Vintage banget Jadi Gue gak mau sebutin Kalian kalau udah dateng Baru tahu Jadi bagi yang Hobi atau Gemar Dengan barang-barang vintage Alat musik Gak lain tempatnya Ya Datang aja ke Vintage Music Store Di Tangerang Selatan Pangulang Tangerang Selatan Kepoin Instagramnya Vintage Music Store Gak harus beli juga sih Main aja Iya Palingnya kan Buka wawasan Ya Gue termasuk orang yang Gak terlalu ini kan Masuknya gue banyak bertanya Dengan sama Mas Yaji juga Misalnya pengetahuan tentang gitar Sangat awam sebenarnya Jadi Semenjak Kenal dengan beliau Semenang ngobrol dengan beliau Itu banyak dapat Masukan Eh bukan masukan Pengetahuan Knowledge-knowledge baru Tentang Apalagi barang-barang vintage Khusususnya Ikut 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 Ini dari dalam Apa dari sini Ini dari dulu nih Ini pasti Ini pasti Ini showcase ini Pasti udah Top of the top Gak juga sih Ini apa mas? Itu Gibson Les Paul Custom Custom ordernya Ruger Ruger tuh ada pabrik senjata Jadi pabrik pistol Pabrik senapan Ada namanya Ruger Yang dia custom order ke Gibson Oh Tahun? Tahunnya 2000 Berapa ya? Tahun baru sih Tahun 2000 Tapi limited Tapi limited Ini juga ada Ini juga Jiksen-Jiksen Semuanya Ini Jiksen Ratio semua Dari kiri ini Ratio 56 57 58 59 Ini Punya kayak Flying V Flying V Custom Shop juga Nah Nah Ini dia Ini dia Ini dia yang tadi Ceritanya gimana mas? Itu bisa diceritakan Vendor Kalau gak salah Vendor Eh Si Harley Davidssonnya Dalam rangka Anversary 90 tahun 90 tahun ya Kalau gak salah Ada tulisannya kok disini 90 tahun Anversary Harley Davidsson Dia custom order ke Vendor Sekitar 120 piece Kalau gak salah Eh cuma Berapa? Mau keluarin aja ya Biar Biar Kelihatan Ada Dia 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 edisi ke 101 Dari 109 Sorry 109 piece Di dunia Oke Dan dia bodinya aluminium Nah udah pasti Semuanya original Semuanya original Sepatnya Semuanya Semuanya Bodinya aluminium Tahun 9394 Kalau gak salah Ini tuh Custom shop Custom shop Gila 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 Ini masih Beberapa Masih ada lagi Di dalam Tempat biasanya Gue nyolong-nyolong Waktu buat main gitar Apa lagi Nyobain pintar-gitar Bagus Unik Dan langka Lanjut kita mas Lanjut Siap Ini juga ada Oh iya ini Ini bagi drummer Juga ada nih Sama mungkin bagi drummer Itu Ludwig 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 Gue tau Gue bacanya Ludwig 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 Lanjut 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 Nah Ini cantik sekali nih Teman-teman Ini apa mas Itu Les Paul Custom Tapi yang Apple yang hollow ya Dia dibilangnya Les Paul Custom Bantam Tahun 95 Tahun 95 Les Paul Custom Custom Shop Bantam Nah, ini studionya biasanya kalau misalnya udah ada yang pernah lihat Finted Music Store biasanya upload-upload video Siapa tamu-tamu customer yang datang tuh disini tempatnya ya Disini, coba-cobain Dan ini tuh cozy banget tempatnya, studionya nyaman, buat nyoba gitar juga sangat nyaman Nanti juga gue akan sharing sedikit leaks favorit gue disini Oke, kita bisa lihat nih, beberapa, ini banyakan vendor disini ya mas Kebanyakan vendor Ini tahun berapa mas? Ini apa? Itu Telecaster Deluxe tahun 78 78 Ini? Itu vendor lead sih, vendor lead 2 tahun 80 Bass Juga ada Jimi Hendrix Nah, ini dia nih, gitar yang sangat mencuri perhatian gue mas Boleh ya mas? Boleh dong Ini dia teman-teman yang tadi sempat gue bilang Jujur Jujur Gue pertama tau gitar ini ya Belum pernah lihat di majalah Belum pernah tau Ada gitar seperti ini Taunya di Finted Music Store Pernah lihat gak headstock vendor seperti ini Nah, ini Finted Music Store ada ternyata Kan gila banget sebenernya Dan semuanya masih original ya mas Aji ya Itu lucu banget tuh handle nya juga seperti itu Ternyata 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 oke guys ini yang sekarang yang gue pakai adalah gitarnya Gibson Les Paul Classic dari Vintage Music Store sesi kali ini kita akan berbagi lagi dari gue Lix yang ini salah satu favorit gue juga kalau misalnya main sangat sederhana ini pentatonik aja dari E minor pentatonik oke ini pelannya ya kita mulai dari senar 3 fret 4 lalu ke senar 2 fret 3 atau lalu ke senar 1 open string 1 lanjut ada slide disini kita main dari senar 2 fret 3 ke senar 5 kemudian senar 1 open string senar 2 fret 5 senar 2 fret 3 kalau digabungin seperti ini semuanya dengan peaking ya alternate lalu lanjut nah kita mulai ke semuanya senar 1 fret 5 ke senar 1 fret 3 pentatonik box semua ya ada sedikit slide disini dari senar 4 naik dari fret 4 ke fret 5 senar 1 terus naik senar 1 fret 7 ke 5 lalu senar 2 fret 8 fret 5 lanjut ke fret 10 senar 1 lalu ke 7 naik senar 2 fret 10 terus ke fret 8 naik lagi ke fret 12 10 12 senar 2 10 senar 2 jabungin oke lanjut ya sambungannya dari yang tadi ini E minor pentatonik bentuknya mungkin udah pada tau semua kan E minor pentatonik nah ini cuman memainkannya aja dibikin berulang jadi ada macam-macam pola biasanya orang main itu diulang lagi dua kali terus yang di senar 3 nya kan 14 sama 12 nah setelah sampai senar 3 diulang lagi yang ke bawah naik ke senar 4 ulang lagi dari senar 3 nya naik lagi ke atas ulang dari senar 4 setelah 5 15 sama 12 nah jadi kalau kita gabung semua selamat menikmati oke mudah-mudahan yang ini juga bisa membantu ini adalah salah satu leaks favorit gue juga selamat mencoba teman-teman dan sukses oke teman-teman gue udah selesai lihat semua geledah apa yang ada di Vintage Music Store barang-barangnya gitar-gitarnya yang sangat luar biasa unik dan langka kalau misalnya mau ke sini coba kepoin dulu instagramnya Vintage Music Store apabila ada tempat yang mau kalian rekomendasikan untuk saya datangi tempatnya toko musik atau toko gitar tolong di informasikan di komen bila informasi ini bermanfaat kasih tau ke yang lain bila ada kritikan dan saran kasih tau saya Irfan Gorneo pamit terima kasih telah menonton